Halo guys, kembali lagi bersama saya, Van Aveyro. Sekarang kita bakal membahas OPPO Reno5 dan OPPO Reno5 Pro 5G. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya guys. OPPO resmi meluncurkan Reno5 series di Cina. Ada dua model dalam series ini, yaitu Reno5 5G dan Reno5 Pro 5G. Keduanya sudah mendukung konektivitas 5G guys. Dilihat dari desainnya, OPPO Reno5 tidak jauh berbeda dibanding Reno4. Bodi ponsel yang ramping dan ringan masih jadi keunggulan dari seri Reno terbaru ini. Untuk OPPO Reno biasa, ketebalannya 7,9mm dengan bobot berat 172 gram. Sementara OPPO Reno5 Pro sedikit lebih tipis ketebalan dengan 7,6mm dengan berat berselisih 1 gram guys. OPPO Reno5 5G untuk spesifikasinya, OPPO ini memiliki layar OLED 6,43 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel. Dengan refresh rate yang lumayan tinggi yaitu 90Hz, dengan touch sampling 180Hz guys. Kerapatan pikselnya yaitu 410 ppi dan tingkat kecerahan yang tinggi yaitu 750 nits. Di pojok kiri atas layar, terdapat punch hole yang berisi kamera depan 32MP dengan aperture 2.4. Di bagian punggungnya terdapat modul kamera yang memuat kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP guys. Tidak ada optical image stabilization di modul kameranya. Namun OPPO mengklaim electronic image stabilization bisa bekerja dengan baik untuk meredam goyangnya mengambil gambar. OPPO membekali beberapa fitur kamera seperti mereka menggunakan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Live HDR untuk video termasuk malam hari, video bokeh, dan portrait. Kalau masalah dapur pacu, OPPO Reno5 ditenagai oleh chipset Snapdragon 765G, dengan RAM 8GB atau 12GB, dan penyimpanannya 128GB atau 256GB. Ponsel ini ditenagai oleh baterai yang berkapasitas 4300 mAh, yang didukung pengisian cepat 65W SuperVOOC 2.0. Bisa juga diisi dengan daya dengan SuperVOOC dan VOOC 3.0, serta Quick Charge 18W. OPPO Reno5 5G menjalankan sistem operasi Android 11 yang dilapisi dengan antarmoka ColorOS 11. Fitur lain yang diusung OPPO Reno5 5G adalah pemindai sidik jari, pendukung fitur Face Unlock, Bluetooth 5.1, USB Type-C, dan jack audio 3.5mm. Sedangkan OPPO Reno5 Pro 5G memiliki layar yang lebih luas daripada versi biasanya, dengan diagonal 6,55 inci. Jenis panel dan resolusinya sama dengan OPPO Reno5 5G. Refresh rate pun sama, yaitu di angka 90Hz. OPPO mengatakan bahwa OPPO Reno5 5G dan Reno5 Pro 5G menggunakan layar dari dua pabrikan komponen yang berbeda, sehingga kemungkinan ada perbedaan kualitas dan teknologi di antara keduanya. Konfigurasi kamera di model Pro juga identik dengan Reno5 Pro versi reguler. Begitu pula dengan fitur kamera yang diusung, sama persis dengan versi biasanya. OPPO Reno5 5G ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 1000+, dengan dua opsi memori yang sama dengan versi reguler. Ponsel ini dibekali dengan baterai yang berkapasitas 4350 mAh, dengan dukungan pengisian daya 65W SuperVOOC 2.0, dan dukungan pengisian daya lain seperti versi standar. Berbeda dengan versi reguler, OPPO Reno5 Pro 5G tidak dibekali dengan lubang jack audionya. OPPO Reno5 Pro 5G turut dibekali dengan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Dual SIM, dan USB Type-C seperti versi regulernya. OPPO Reno5 Pro 5G menjalankan sistem operasi Android 11 yang berhapis antar muka alat OS 11. Ada tiga warna yang tersedia untuk Reno5 regular dan Reno5 Pro, yakni Galaxy Dream, Aurora Blue, dan Moonlight. Di China, OPPO Reno regular dengan varian RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB dijual dengan harga 2.699 yuan, atau sekitar 5,8 jutaan guys. Varian lebih tinggi dengan memori RAM 12GB dan penyimpanan 256GB dibanderol dengan harga 2.999 yuan, atau sekitar 6,4 jutaan. Sementara, Reno5 Pro 5G dengan varian RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB dijual dengan harga 3.399 yuan, atau sekitar 7,3 jutaan guys. Dan varian yang paling tinggi dijual dengan harga 3.799 yuan, atau sekitar 8,1 jutaan guys. Keduanya sudah mulai bisa dipesan saat ini mulai 18 Desember 2020 di China. Oke guys, kita tunggu saja smartphone ini bakal datang ke Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Van Ophiro, pamit. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.